Intro Halo selamat malam pemirsa one on one kembali menjumpai anda bersama saya Tissa Noveni. Tadi sudah kita lihat ya pemirsa ya sedikit spoiler-spoiler siapa yang menjadi narasumber kita namun kita malam hari ini di one on one. Sosok yang saat ini merupakan ketua pelaksana Timnas Anies Muhaymin atau Amin. Nah belakangan kita melihat bahwa ada beberapa informasi-informasi ataupun juga persoalan-persoalan yang sedikit membelit dari Timnas Amin ini. Termasuk juga soal bagaimana solidaritas di dalam Timnas Amin itu sendiri. Kita akan berbicara lebih banyak lagi pemirsa dengan tamu saya malam hari ini orang yang sudah sekian lama begitu dekat dengan sosok calon presiden. Yaitu Anies Baswedan dimana dulunya nih pemirsa ketika masih sama-sama menjadi menteri di kabinet yang diperintah atau dipimpin oleh Jokowi Dodo. Keduanya sama-sama menjadi menteri dan sama-sama di Resyapalpula setelah menjabat kurang lebih selama 2 tahun. Langsung saja saya undang sudah ada Pak Sudirman Said. Selamat malam Pak Sudirman Said apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Sehat Bapak bertemu lagi silahkan duduk Bapak di kursi kami. Terima kasih sudah hadir di Jumat malam ini di one on one. Pak Sudirman gimana kabarnya sibuk banget nih ya kira-kira ini ya. Dari awalnya tim kecil kemudian sekarang menjadi ketua pelaksana Timnas Amin. Karena ada baja badan pekerja. Pak tapi gini deh kita tuh tertarik ya gimana sih cerita awalnya Bapak itu dekat sama Pak Anies dipercaya untuk jadi ketua pelaksana. Kemudian sebelumnya juga apakah dekatnya itu gara-gara dulu sama-sama di Resyapalpula oleh Pak Joko Widodo ketika baru 2 tahun menjabat. Atau memang sebelumnya udah dekat. Atau gimana? Karena kan setelah itu kan juga aktif ya untuk memberikan dorongan, dukungan untuk beberapa kegiatan pilkada. Saya kenal Pak Anies tuh dari tahun 2005. Udah 18 tahun ya. Dan jalannya panjang lah. Sama-sama ngurus kampus para Madinah. Pernah mendorong sama-sama gerakan Indonesia mengajar juga. Terus sampai setiap prinsipa politik yang melibatkan Pak Anies ya selalu ada di belakang lah termasuk pilkada. Termasuk pada waktu Pak Anies tuh menjadi juru bicaranya Pak Jokowi tahun 2014. Kita walaupun sebab itu di BUMN ya tapi bantu-bantu dari belakang. Jadi pertemanannya sangat panjang. Dan kalau peran-peran belakangan itu hanya konsekuensi dari saling kenal, saling percaya saja gitu. Jadi bukan baru kemarin lah. Udah berapa lama sih kenal sama Pak Anies panjang 2015 waktu itu momennya gimana? Apakah dalam momen politik juga? Kenapa bisa nyambung gitu ngobrol-ngobrol politiknya sehingga jadi orang kepercayaan ya kemudian? Waktu itu bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ATSI. Ada gunjungan ke Washington. Mewakili Pak Kundoro almarhum kemudian dalam satu forum di Kongres di Asia Society ketemu. Beliau bicara kita juga menyampaikan pandangan dan makan siang, istirahat, ngobrol. Akhirnya sampai sore sampai malam lah dan nyambung kira-kira. Waktu itu beliau menjelang lulus PhD dari Amerika dan ketika pulang beberapa bulan kemudian ya jadilah beraktivitas bersama. Termasuk mengurus kampus. Karena waktu itu kan saya ditugasi Pak Nurwalis Majid nyari rektor definitif. Nah ketika Pak Anies pulang, kita tawarkan beliau untuk bersedia menjadi bagian dari itu dan beliau bersedia. Sejak itu tidak pernah lepas bekerja bersama. Kan banyak ya orang kerja bersama itu kan sebagai sosok profesional ya Pak ya. Dari seorang akademisi ketemu ketika ada forum internasional di Amerika Serikat. Kemudian akhirnya bersanding pulau walaupun gak bukan bersanding ya bahasanya. Bareng-bareng nih ya sekata di politik. Tapi juga ketika bergabung dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu sama-sama dari Shuffle. Nah akrabnya dalam segi politik apakah kara-kara dulu sama-sama di Shuffle atau gimana Pak Sudirman? Rasanya sih enggak lah karena kan pergaulan itu bisa karena visinya sama, cita-citanya sama, cara memandang masalah-masalah juga sama. Dan kebetulan banyak sekali sharing view mengenai Indonesia ke depan masih bagaimana. Dan bahwa Indonesia masih dibangun dengan leadership yang kuat itu sudah lama kita sama-sama hayati. Dan karena itu memang sejak awal kita melihat Mas Hanis ini sosok yang potensinya cukup besar. Bahkan waktu itu saya ingat lagi demam Obama kan pada waktu tahun-tahun itu. Jadi kita melihat teman-teman muda-muda yang melihat ini bisa jadi Obama-nya Indonesia pada waktu itu begitu. Dan memang ketika kembali saya kira tidak ada orang yang bisa bicara di publik menyampaikan pikiran-pikiran ke negaraan sebaik Pak Hanis. Bahkan saya kira sampai sekarang juga begitu. Nah kebetulan ada tangga-tangga di mana beliau berkesempatan melakoni peran-peran eksekutif, peran-peran manajerial, peran-peran gerakan. Dan background sebagai aktivis saya kira memperkuat itu. Jadi ketika muncul kesempatan untuk berkontribusi dalam politik, ya sudah kita tinggal dorong. Saya sebetulnya orang belakang, jadi selalu bekerja di belakang layar. Kecuali pada waktu Menteri tadi, berangkali juga rekomendasi Pak Hanis juga untuk saya ikut dalam telipat dalam kabinet. Tapi sebetulnya saya itu lebih banyak bekerja di balik layar, bukan di depan. Pak Sudirman Said ini bersama Pak Hanis sebelum didaftarin ke KPU pun ada kita dengar istilahnya namanya tim kecil ya, kalau nggak salah ya. Pak Sudirman Said juga udah di tim kecil pada saat itu. Kita menduga-duga Pak Sudirman Said bukan jadi ketua pelaksana tim Nas Amin, tapi mungkin menjadi ketuanya, menjadi kaptennya lah begitu. Tapi ternyata nama Bapak bukan menjadi kaptennya, justru nama lain yang menjadi kaptennya. Kenapa sih Pak? Kan Bapak udah deket banget nih berbelas-belas tahun sama Pak Hanis, kemudian juga satu visi yang sama itu dimiliki bersama. Ya kan peran itu tidak harus paling depan kan. Dan seperti tadi saya katakan, banyak sekali peran-peran yang lebih maksimal saya kerjakan di balik layar, di belakang. Dan mungkin Pak Hanis punya pertimbangan itu juga, dan karena itu kemudian memilih pihak lain sebagai orang yang paling depan. Tapi tidak mengurangi makna collective leadership, karena saya percaya bahwa pekerjaan besar ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Tapi istilah Pak Hanis itu kerjaan kolosal, jadi semua orang mesti berkontribusi, berbagi peran. Dan dalam banyak hal memang saya lebih efektif untuk tidak berada di depan. Karena saya lebih senang berpikir, menata-nata, itu kemudian. Tapi kan sosok Sudirman Said ini kan sudah cukup terkenal sebelumnya, orang di depan itu kan butuh di, orang di depan itu kan sebaiknya orang yang cukup terkenal. Akhirnya kan yang memutuskan Pak Hanis dan Pak Muhemine dan kita hormati keputusan itu. Kecewa dong Mbak Arti ya? Enggak, karena sesungguhnya saya sendiri punya filosofi ya. Leadership itu bukan soal posisi, bukan soal pangkat atau tetel, tapi soal peran. Dan mau di belakang, di depan, di kiri, di kanan itu asal kita bisa membawakan peran itu. Apa sih bedanya seorang kapten dengan katakanlah kita menyebutnya wakil kapten saat ini? Peran-perannya seperti apa? Bukankah kalau kapten perannya mungkin lebih besar Pak Sudirman? Mungkin secara judul ya, tapi kalau soal peran tergantung kita kan. Mau dikasih judul tinggi tapi perannya pas-pasan juga boleh, mau dikasih judul rendah tapi kemudian maksimal perannya juga boleh. Saya lebih memilih role daripada title dan menurut saya ini posisi yang menurut saya sih pas saja. Dan saya banyak menangani masalah-masalah grassroots, melakukan lobby lintas sektor, kemudian menghubungi kelompok-kelompok strategis. Itu sesuatu yang mungkin malah agak terhambat kalau saya terlalu muncul di permukaan. Karena itu ya sekali-sekali muncul begini oke, tapi saya lebih banyak merangkai atau menghubungkan berbagai titik-titik strategis yang juga diperlukan. Tapi kita ingin tahu Pak, sebetulnya solidaritas atau kekompakan tim dari tim Nas Amin ini seperti apa sih? Kita tuh sempat dengar-dengar wartawan selentingan kabar-kabar katanya ketika menentukan nama ketua tim Nas itu sempat terjadi apa ya? Perdebatan lah di dalam, baik itu dari Nasdem, kemudian dari PKB sendiri, dari Cainin, kemudian juga dari timnya Anis sendiri. Itu benar nggak sih? Sempat tarik-menarik, sempat heboh di dalam? Tiga organisasi besar kan? Nasdem, PKB, PKS. Partainya kan begitu. Kemudian ada ratusan elemen relawan. Ada sejumlah tokoh yang ikut terlibat. Sudah pasti, di Alamika pasti ada. Cuman, yang kami syukuri adalah kita semua itu dibimbing oleh tujuan besar. Tujuan besarnya apa? Yang memenangkan Anis dan Muhemmin. Karena itu, soal siapa jadi apa itu skandri. Bukan sesuatu yang utama. Memang ada harapan-harapan, bahwa sini jadi ini, bahwa sini jadi ini. Tapi sudah diputuskan, ya kita hormati dan kita jalankan. Dan saya kira sejak diputuskan pada bulan November itu, semuanya bekerja dengan maksimal. Bahkan sebetulnya, kalau kita tadi kan merujuk pada pernah ada tim kecil, kemudian ketika dibentuk satu badan bekerja ketika PKB masuk, itu juga elannya tidak berubah. Tetap kompak, tetap guyub, dan tetap fokus pada tujuan pemenangan. Dan sekarang juga lebih-lebih, karena kan sekarang makin lebar. Namanya memang tantangan sekarang adalah, karena waktunya sudah makin pendek, kemudian juga waktu-waktu koordinasi kan menjadi kurang, karena kan semuanya bergerak ke lapangan. Tapi saya tidak merasakan hal-hal yang serius, yang dipandu oleh kedewasan dan juga trust daripada para pemimpin kepada Pak Anies dan Muhemmin. Jadi itu menjadi koridor bahwa sepanjang kita fokus pada tujuan bersama, menurut saya tidak ada soal siapapun harus mengejarkan apa. Tentu saja akan ada koreksi-koreksi, kan itu biasa organisasi itu, kalau memang kurang pas kita geser, cari jalan untuk membuat semuanya lebih optimal. Tapi tetap solid ya, baik Nasdem, PKB, partai lainnya, elemen masyarakat yang bergabung semua tetap solid. Tidak ada pertikaian di bawah begitu ya, perbedaan-perbedaan pikiran. Kalau saya boleh, rumuskan ada tiga pilar dalam perjalanan ini. Satu tentu saja partai politik sebagai pengusung utama karena dia yang punya kemenangan, yang punya otoritas untuk menjalankan itu tiga-tinganya jalan dengan baik. Kemudian ada elemen relawan. Relawan ini sebelum Pak Anies menjadi calon pun sudah bekerja. Dan itu jumlahnya ratusan elemen. Itu juga sesuatu yang cukup menantang untuk dikelola. Tapi Alhamdulillah mereka cukup kompak. Satu lagi elemen-elemen keumatan, keagamaan. Ada kelompok Islam, kelompok Kristen, Hindu, Buddha. Ini tiga-tiganya menjadi satu, tiga pilar pendukung yang sangat baik. Dan tadi di bawah kepemimpinan para kapten dan co-kapten, mereka masing-masing punya porsi. Dan tidak ada hal yang sangat mendasar. Bahwa dalam hari-hari pasti ada dinamika, ada sedikit perbedaan itu biasa saja. Dan itu kita kelola dengan baik. Minor problem lah begitu ya, Mas Yudirman. Mas Yudirman, kemarin kita lihat informasi, berita. Ada katakanlah sebuah rintangan, sebuah informasi yang tidak mengenakan bagi tim Nas Amin. Salah satunya adalah soal kasus korupsi pajak dari tim Nas Amin. Oh iya, salah satu. Nah ini apakah sebuah rintangan, apakah memang betul bagaimana kemudian respon dari tim Nas Amin sendiri untuk kasus ini? Tapi nanti akan kita jawab, kita diskusikan bersama-sama. Pemirsa, usah jadah berikut, tetaplah bersama kami.